Hamidin yang juga ahli jawatan kuasa, eksekutif konfederasi bola sepak Asia, mengetuai delegerasi negara ke Kongres Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ke-72 di pusat konvensyen dan pameran Doha, Qatar semalam. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datuk Hamidin Muhammad Amin menyifatkan, Qatar sudah bersiap sedia sepenuhnya untuk menjadi Tuan Rumah Piala Dunia 2022 yang akan bermula pada 21 November nanti, iaitu berbaki 235 hari lagi sebelum sepak bermula. Hamidin yang juga ahli jawatan kuasa, eksekutif konfederasi bola sepak Asia, mengetuai delegerasi negara ke Kongres Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA ke-72 di pusat konvensyen dan pameran Doha, Qatar semalam. Kongres FIFA ke-72 itu akan diikuti dengan majlis undian Piala Dunia 2022 pada malam ini 1 April, dengan majlis terbabit turut disertai delegasi Malaysia. Dalam pada itu Presiden FIFA, Gianni Infantino ketika dalam Kongres menyatakan hasratnya bertanding semula pada 2023, selain menekankan beberapa topik utama yaitu dana pembangunan FIFA Forward, ditingkatkan kepada 25% bagi setiap negara gabungan. Infantino turut memberikan fokus terhadap aspek pelaburan dalam pembangunan bola sepak dan penyelesaian konflik peperangan negara anggota. Selain itu, agenda lain Kongres termasuklah undian mengenai cadangan untuk memindah status dan peraturan tetap Kongres serta perbincangan cadangan yang dikemukakan dengan sewajarnya oleh ahli gabungan dan ahli majlis. Piala Dunia Qatar dijangka mencatat kemeriahan apabila dilaporkan lebih 800 ribu tiket sudah dijual setakat ini. Selain itu, Hamidin juga akan turut serta dalam mesyuarat majlis ke-7 EFF yang juga diadakan di Doha hari ini.